Baik, sekarang kita akan menjelaskan tentang tata cara untuk bisa menukar integration atau integral Sebelumnya kita sudah mengulas sedikit soal yang ternyata sulit untuk dikerjakan Dan ternyata itu akan lebih mudah kalau dikerjakan menggunakan polar coordinates yang sebelumnya yang ini Akhirnya kita mentok di mana tadi Di sini cos theta dan seterusnya Sekarang kita akan melihat bahwa ternyata kalau kita menyelesaikan suatu integrasi Kita bisa menukar yang biasanya kita tulis dx dy menjadi dy dx Sama seperti kita kalau menukar panjang kali lebar sama dengan luas Itu juga sama dengan apa? Ya luas sama dengan panjang dikali lebar Itu juga luas sama dengan lebar dikali panjang Sehingga dx dy ya sama saja dengan dy dx Tapi integrasinya harus dirubah Contoh yang sebelumnya ini dx dy maka dx nya dulu 0,2 baru dy 0,1 Kalau mau ditukar dy dx maka 0,1 dulu dy dulu baru dx nya 0,2 Jadi kita bisa menukar urutan tersebut Kemudian contohnya misalnya kita punya sebuah soal Ini sepertinya keliru Misalnya kita punya sebuah soal seperti ini Kita ingin mencari sebuah volume Dengan e pangkat y per y Di integrasikan dari x ke akar x dy Kemudian di integrasikan dari 0 ke 1 dx Yang maka ini sebenarnya menjadi inner nya Hal ini bisa kita ubah Bisa kita sesuaikan Dengan cara kita tukar ini dx dy Kalau kita gambarkan Ey Kita lihat area nya dulu saja Area nya berarti ini adalah sumbu x Dan ini adalah sumbu y nya Dan untuk x nya Itu dari 0 sampai 1 Tapi y nya Ya y nya ini nya Itu berubah-rubah Kalau x nya memang dari 0 sampai 1 X nya berubah-rubah Kadang pendek Kadang panjang Kadang panjang banget Kadang 0 Oke nah berarti Ini tuh panjang dan pendeknya tergantung apa? Tergantung garis yang atas Dan dikurangi dengan garis yang bawah Garis yang atas itu apa? Oh garis yang atas itu adalah fungsinya terhadap x Fungsinya apa? Y sama dengan akar x Sedangkan yang bawah apa? Yang bawah itu adalah fungsi Y sama dengan x Kita lihat dulu yang hitam dulu Oke nah kemudian Oh berarti Dari Dari x sampai ke akar x Dari bawah sampai ke atas ya Dari y sama dengan x Ke y sama dengan akar x Maka yang pertama ini D y dulu kan D y nya bagaimana? Y nya bukan Bukan angka 0,1 Tapi dari Dari bawah ke atas Dari x Ke akar x Nah kita bisa melihat Secara Dimiringkan seperti ini Bagaimana kalau kita ingin melihatnya X nya dulu Oke Kalau kita lihat X nya dulu Outer nya dulu Yang luarnya dulu Y nya itu bergerak dari mana ke mana Area ini tuh Y nya bergerak dari Yang ini kan sumbu y Ini sumbu x ya Dari 0 sampai ke 1 Ya saya miringkan saja begitu Ya 0 sampai Maaf 0 sampai 1 Nah sedangkan X nya Sepanjang apa? Kadang pendek Kadang panjang Kadang panjang sekali Kadang 0 Begitu kan ya Nah tergantung apa Panjang pendeknya? Tergantung jarak Antara Garis atas Dengan garis bawah Di titik tersebut Di titik y nya Sama dengan setengah Misalnya Oh jaraknya seperti ini Di titik y sama dengan 0 Jaraknya seperti ini Di y sama dengan 0 Di y sama dengan 3 per 4 Oh jaraknya seperti ini Nah jarak ini adalah apa? Jarak antara Garis atas Dengan garis bawah Nah garis yang atas itu Apa persamaannya? Awal kalau tadi Persamaannya adalah Y sama dengan X Tapi ini kan kita Sekarang yang menentukannya Si y nya ini Berarti ini kita ganti Maka kita ganti Kita inverse X sama dengan Y Maka garis ini adalah X sama dengan Y Atasnya Sedangkan yang bawah apa? Yang bawah ini kan Persamaannya adalah Y sama dengan Akar X Y sama dengan akar X Tapi Kita ingin tahu X sama dengan apa? Karena kita pertama Di integrasikan terhadap X dulu Oh ya sudah Berarti tinggal dibalikan Di inversekan Kalau Y sama dengan akar X Maka X sama dengan Y kuadrat Ya dikuadratkan aja Kedua sisinya Ya dikuadratkan kedua sisinya Sehingga menjadi X itu sama dengan Y kuadrat Oke jadi Atas kurang bawah Begitu kan ya Berarti yang atasnya berapa? Y Bawahnya berapa? Y kuadrat Persamaannya sama Oke jadi hasilnya akan Area yang terbentuk akan sama Asal Ya Tukeran-tukerannya Pas Begitu ya Kalau ini Y Jadi dituker Jadi D sama D X dituker Ya maka Range-nya juga Berubah Kita akan coba lihat Bagaimana ilustrasinya Kurang lebih Seperti ini jadinya ya Ini adalah area yang tadi Yang kita tadi bahas ya Disini Area-nya ini adalah Y sama dengan X Yang ini adalah Y sama dengan akar X Seperti itu ya Dan ini adalah grafik Grafik E pangkat Y Per Y Ke atasnya ya E pangkat Y Ini ke atas Emang sampai tehingga ya Sepertinya Begitu Sangat tinggi Nah kita akan melihat Area diantara Si volume yang terbentuk Antara Yang ini Atapnya Yang ini adalah Alasnya Begitu ya Alasnya Dan ini adalah atap Bayangkan seperti sebuah rumah Begitu Ini atapnya Ini adalah Ini adalah alasnya Yang biru ini adalah alasnya Yang warna-warnanya adalah atapnya Nah kita bisa Membalikan Membalikan Kalau tadi kita lihat disini ya Di grafiknya ini adalah 0, 1 X-nya dari 0 sampai 1 Y-nya X akar X Seperti ini ya 0, 1 X akar X Cuman Kalau kita tuker jadi seperti ini Bisa gak? Ternyata bentuknya Akan sama Saya buat gambar yang satu lagi Disini Gambarnya mempunyai persis Tapi sebenarnya Persamanya berubah Yang Y-nya yang menjadi Yang Y-nya yang jadi 0, 1 Sedangkan X-nya jadi Y kuadrat Y Ya 0, 1 Y kuadrat Y Tapi bentuknya Persis sama yang dibentuk Persis sama yang akhirnya terjadi Ya kita lihat Hampir tidak bisa dibedakan Begitu ya Ya memang tidak bisa dibedakan Karena memang Akhirnya area yang terbentuk Adalah sama Sekali lagi nanti kita akan melihat Integrasinya Mencari volume Dari Yang Yang bangun ruang yang terbentuk Antara Si ini sebagai atap Dan ini sebagai alasnya Oke Kita lanjutkan Nah selanjutnya adalah Mengintegrasikan Seperti biasa Nah kalau bagian ini Boleh kalau Anda Mungkin mengulanginya Tapi kalau Yang paling penting adalah Anda memahami konsep yang Tadi ini pertukaran Selanjutnya ini Teknik mengintegrasikan Seperti biasa Anda bisa latih Tapi yang paling penting tadi ya Bagian sebelumnya itu Oke kita ikuti saja dulu Yang bagian inner-nya dulu ya Kita menyelesaikan Yang ininya dulu Seperti yang tengah sini Y kuadrat Y E Y Oke seperti itu ya Oke sebentar Ini sepertinya langsung ya Y kuadratnya Ini jadi kalau diintegralkan Bagaimana Ya diintegralkan jadinya Karena ini tidak ada X Ya tinggal sisipkan saja X-nya E pangkat Y Per Y Dikalikan dengan X Dari mana sampai mana Dari Y kuadrat Sampai Y Ini sebagai inner-nya Lalu kita coba selesaikan X Y kuadrat X sama dengan Y Oke seperti ini ya Nah lalu kita inputkan Y-nya masuk ke dalam sini Jadinya Y E pangkat Y Per Y Dikali dengan Y Hasilnya berapa? Ya dicoret ya Akhirnya sisa E pangkat Y Selanjutnya kita masukkan Y kuadrat Kesini Jadinya Y kuadrat K sama Y Dicoret tinggal sisa Y-nya saja Y pangkat 1 Jadinya Y dikali E pangkat Y Jadi ini kurang ini Begitu kan ya Jadi tandanya min Oke Nah sekarang yang bagian luarnya Nah bagian luarnya tadi Kalau kita ingat Yang bagian sini 0,1 D,Y Ya 0,1,D,Y Maka ini 0,1,D,Y Oke Yang ininya pindah ke sini E pangkat Y Min Y Kali E pangkat Y Seperti itu Selanjutnya Nah ini Mengintegrasikan Sebagaimana Pas kalkulus 1 Kalau Anda agak lupa-lupa Ya tinggal diingat lagi Cuman ini bukan Bahasan utama topik kita kali ini Yang penting Anda paham tadi Cara menukar-nukarnya Oke Integrasi dari E pangkat Y Ya sama dengan E pangkat Y Sedangkan Integrasi dari Anti-derivatif dari ini Itu adalah Oke ini sama dengan apa Sama dengan Y E pangkat Y Dikurang E pangkat Y Ya nanti Anda coba cari lagi ya Tentang bagaimana Mengintegrasikan Y E pangkat Y Atau Kalau misalnya di internet Mungkin akan lebih mudah Dicarinya dengan Mencari E X E pangkat X Integralnya berapa Nah coba cari Nah cuman hasilnya jadi seperti ini Sehingga Ini min kali min Plus jadi min Min kali min jadinya plus Negatif kali negatif Jadinya plus E pangkat Y Min Y E pangkat Y Sehingga jadinya seperti ini E pangkat Y tambah E pangkat Y Jadinya 2 E pangkat Y Ininya jadi seperti ini Oke Kemudian masukkan angkanya 1 0 Ya 1 0 Ya jadinya Masukkan 1 ke sini Min 1 Dikali E pangkat 1 Ya jadinya Sebentar Ya kalau Ya ketika masukkan 1 Jadinya berapa Min 1 Min 1 Dikalikan E pangkat 1 Ditambah 2 Dikali E pangkat 1 Begitu ya Ini yang pertama Ini yang pertama Dikurangi dengan apa Ketika dimasukkan 0 Min 0 Kali E pangkat 0 Ya min 0 Kali sesuatu ya Jadinya 0 Ditambah 2 Dikali E pangkat 0 E pangkat 0 Jadinya min 2 Jadinya min 2 Maka ini jawabannya E min 2 Seperti itu Oke Kita jadi bisa Mendapatkan Ternyata volume Yang terbentuk Dari Bidang ini Adalah E min 2 Seperti itu ya E min 2 Oke Volume yang terbentuk Ini adalah E Min 2 Baik Seperti itu Jadi kita Sekali lagi kita bisa Menukar ya Menukar DY DX Menjadi DX DY Tapi hati-hati Batasnya Juga ikut bertukar Juga ikut